Baik, selamat malam bagi kita semua. Puji Tuhan kita kembali pada malam hari ini. Kita boleh kumpul di malam permintaan doa ini atau di pertengahan minggu. Baik, malam hari ini kita akan belajar dari kejadian 19. Gimana kejadian 19 ini, kalau kita lihat nanti adalah lanjutan dari kejadian sebelumnya, yaitu kejadian 18 lebih tepatnya. Baik, kita akan bergilir nanti secara untuk membacanya. Saya akan bagi di chat. Nanti yang pertama adalah saya sendiri, kemudian nanti kedua adalah Bapak B.K. Langi, dan keluarga, keluarga Limbong, keluarga Ibu Sinaga di sana, keluarga Batugu, Bapak Weli, keluarga Pendeta Haji Midolot, kemudian di sana keluarga Bapak Mau, melalui Nadir, keluarga Tajin, dan kalau bisa nanti keluarga Delango, kalau bisa nanti dari sana. Baik, kita akan mulai. Baik, karena ini ada sekitar 38 ayat. Cukup banyak, kita akan bahas nanti. Baik, Sodom dan Gomorrah dimusnahkan, Lot diselamatkan. Pasal 19 ayat 1, kedua malakat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongso mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Oke, lanjut ke keluarga Pak Adini, ayat kedua. terima kasih. Terima kasih. Ayat kedua-tua. Ayat ketiga, tapi karena ia sangat mendesak mereka, singgallah mereka dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka, ia membuka roti yang tidak beragi, lalu mereka makan. Ayat yang keempat, tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali datang mengepung rumah itu. Silahkan. Oke, lanjut ke keluarga Limbo. Ayat yang kelima, mereka berseru kepada Lot. Dimanakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami, supaya kami pakai mereka. Ayat keenam, lalu keluar lalot, menemui mereka ke depan pintu, tetapi pintu ditutupnya di belakangnya. Ayat tujuh, dan ia berkata, Saudaraku, saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Ibu Sinaga, ayat ke-8. Ayat ke-8. Kamu tahu aku mempunyai dua orang anak, perempuan, yang belum pernah di jamaah laki-laki, baiklah mereka ku bawa keluar kepadamu. Perbuatlah Kepada mereka seperti yang kamu yang kamu pandang baik. Pandang baik. Hanya jangan hanya jangan kamu kamu apa-apakan apa-apakan orang-orang ini. Orang-orang ini. Sebab mereka sebab mereka memang datang memang datang untuk berlindung untuk melindung di dalam rumahku. di dalam rumahku. Ayat 9. Tetapi mereka berkata, hanyahlah lagi kata mereka, orang ini datang ke sini sebagai orang asin dan dia mau menjadikan hakim atas kita. Sekarang kamu akan mengadakannya engkau lebih daripada pada kedua orang itu. Lalu mereka mendesak orang itu, yaitu lot dengan keras dan mereka mendekat untuk mendobrak pintu. Oke, keluarga Teguh. Ayat 10. Ayat 10. tetapi kedua orang itu mengulurkan tangannya, menarik lot masuk ke dalam rumah, lalu menutup pintu. Dan mereka mengutakan masa orang-orang yang di depan pintu rumah itu dari yang kecil sampai yang besar, sehingga kesimalah orang-orang itu mencari-cari pintu. Pak Weli. Ayat 12. Pak Weli. Ya. Saya ulangi. Lalu kedua orang itu berkata kepada lot, siapakah kaummu yang ada di sini lagi? Menantu atau anakmu laki-laki anak perempuan atau siapa saja kaummu di kota ini, bawalah mereka keluar dari tempat ini. Lanjut. Bapak Pendeta, ayat 13. Keluarga Bapak Pendeta. sebab kami akan memusnahkan tempat ini karena banyak keluh orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya. Ayat 12. Keluarlah Lord, lalu berbicara dengan kedua bakal nantunya yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan. katanya, bangunlah, luarlah dari tempat ini. Sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal nantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Ketika Fajar telah menyingsing, kedua mereka itu mendesak lot supaya bersegera. Katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini supaya engkau jangan mati lenyap karena kedudukanaan kota ini. Lanjut. warga mau Nadine? Ayat enam belas ketika ia berlambat-lambat maka tangannya tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu sebab Tuhan hendak mengasihani dia lalu kedua orang itu menunturnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Ayat tujuh belas sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar berkatalah seorang berkatalah seorang larilah selamatkanlah nyawamu janganlah menoleh ke belakang dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan larilah ke kegunungan supaya engkau jangan mati S18 katalog kepada mereka janganlah kiranya denikian Tuhan ku keluarga tajin ayat 19 S19 tungguhlah hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan dihadapanmu dan Tuhan ku tak berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memerihara hidupku tetapi jika aku harus lari ke pegunungan pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu sehingga matilah aku lanjut baik memungkinkan keluarga Bapak Lango disana ayat 20 ayat 20 sungguhlah kota yang disana itu cukup dekat kiranya untuk lari kesana kota itu kecil izinkanlah kiranya aku lari kesana bukankah kota itu kecil jika demikian nyawaku akan terpelihara ayat 21 sahut melekat itu kepadanya baiklah dalam hal ini pun permintaanmu akanku terima dengan baik yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akanku tunggang balikkan lanjut baik ayat 22 cepatlah lari kesana sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai kesana itulah sebabnya nama kota itu disebut Johar lanjut seluruh Bapak Denny ayat 23 ayat 24 kemudian Tuhan menurunkan hujan berlerang dan api atas Sodom dan Gomorrah berasal dari Tuhan dari langit ayat yang ke 25 dan di tunggang balik nyala kota-kota itu dan lembah yodan dari semua penduduk kota-kota serta tumbuhan-tumbuhan di tanah lanjut baik ayat 26 keluarga limbo barahnya Josh belum diaktifkan ayat yang ke 26 tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi ganggaran ayat 27 ketika Abraham pagi-pagi pergi ke tempat ia berdiri di hadapan kelan itu Adolatan dan memandang ke arah Sodom dan Gomorrah serta ke seluruh tanah lembah Yordan maka dilihatnyalah asap dari bumi membubung ke atas sebagai asap dari dapur keleburan baik Davin 29 29 29 ayat 27 demikian demikian demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota kota di lembah Yordan dan menunggang balik kan kota kota ke di Amman Lot maka Allah ingat pada Abraham lalu Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggah gambar ikan itu oke lanjut keluarga Teguh ayat 30 Lot dan kedua anaknya perempuan ayat 30 pergilah Lot dari Soar dan ia menetap bersama-sama dengan kedua anaknya perempuan di pegunungan sebab ia tidak berani tinggal di Soar maka diamlah ia dalam suatu gua beserta kedua anaknya kata-kata kakaknya kepada adiknya ayat kita tua-tua dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita seperti kebiasaan seluruh bumi lanjut baik ayat 32 ayat 32 marilah kita beri ayah kita minum anggur lalu dia tidur dengan lalu kita tidur dengan dia supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita lanjut pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun keesokan harinya berkatalah kakaknya kepada adiknya tadi malam aku telah tidur dengan ayah baiklah malam ini juga kita berinjian manggun masuklah engkau untuk tidur dengan dia supaya kita menyambung keturunan dari kita lanjut ayah Nadine ayat 35 ayat 35 demikianlah juga pada pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur lalu bangunlah yang lebih muda untuk tidur dengan ayahnya dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur ketika ia bangun ayat 36 lalu mengandunglah kedua anak itu dari ayah mereka ayat 37 yang 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 tua melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya muab dialah bapak orang muab yang sekarang lanjut 38 yang lebih muda pun melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka menamainya BN Amun dialah bapak Bani Amun yang sekarang baik terima kasih kita sudah baca bacaan kita pada malam hari ini gimana ini sering kita sering ya anak-anak juga sering nyanyikan dari ayat ini ya baik kalau kita lihat merujuk daripada kejadian 19 ini kita akan lihat dulu kejadian di ayat 18 sebenarnya di sini Abraham sudah mengetahui juga bahwa Sodom dan Gomorrah ini akan memusnahkan dan dia juga bernegosiasi kepada Tuhan bernegosiasi supaya jangan memusnahkan ini kota tapi kita lihat jelas di Sodom dan Gomorrah ini adalah kota di daerah Lembah Yordat ada lima kota di sana yaitu Sodom Gomorrah Atma Jeboim dan Joar daerah Lembah Yordat adalah daerah yang sangat subur banyak akhirnya seperti kalau kita baca di kejadian 13 ayat 10 seperti taman Tuhan karena sangat suburnya daerah Lembah Yordat ini sangat indah subur dan makmur tetapi orang-orang Sodom dan Gomorrah ini sangat jahat pada Tuhan kalau kita lihat bagaimana kisah penghukuman terhadap Sodom dan Gomorrah ini di sini juga disisipkan bagaimana penyelamatan terhadap bagi Lot Sodom dan Gomorrah dimusnahkan Allah karena dosa penduduknya Allah sendirilah yang melakukan tindakan pemusnahan itu Allah menurunkan hujan belerang dan api di Sodom dan Gomorrah kalau kita lihat di ayat 4 dan ayat 25 dimana Allah menunggang balikan kota Sodom dan Gomorrah serta semua penduduk yang disana dan juga tumbuh-tumbuhannya Jordan menjadi dapur peleburan dari belerang dan api hanya kota Johar yang mendapat pengeluaran Tuhan karena kesanalah Lot lari karena kalau dilihat dari ceritanya kalau lari ke gunungan dia tidak akan sempat jadi dia memilih kota ini sehingga kota ini selamat dari liburan api dan merah apa yang dialami oleh Sodom dan Gomorrah apa yang dialami Lot dan orang-orang dalam kisah ini adalah pilihan dari cara hidup mereka pilihan dari cara hidup dari mereka tetapi kita harus belajar tentang pilihan cara hidup orang-orang dalam kisah ini Sodom berulah berkat kelimpahan dan kemakmuran menjadi taman Tuhan tetapi mereka memilih hidup dalam dosa mereka melakukan kejahatan dikuasai oleh hawa nafsu mereka tidak menyambut orang asing dengan kasih ketika kedua malaikat bermalam di rumah Lot kita tahu jelas bagaimana seluruh penduduk dari anak kecil meminta hingga orang dewasa hingga orang tua ingin supaya Lot menyerahkan para tamunya itu untuk kata dipakai dalam teks ini mengandung arti berkenalan atau bergaul secara negatif menunjuk pada pelampiasan hawa nafsu walaupun mata mereka dibutakan oleh kedua malaikat tapi kehidupan dan hati penduduk Sodom telah dikuasai kejahatan dan dosa Lot sendiri yang memilih kita tahu jelas bagaimana ketika pembagian tanah antara Abraham dan Lot ketika itu Lot memilih sendiri dimana memilih lembah Yordan dan kota Sodom sebagai tempat tinggal mereka Lot memilih karena memang tempat itu sangat indah nyaman dan makmur walaupun Alkitab menyebutkan orang-orang Sodom sangat jahat dan berdosa di mata Tuhan tapi Lot tetap memilih kemakmuran dan melupakan keteladanan Lot adalah seorang kepala keluarga seorang ayah tapi ia melakukan tawar-menawar dengan orang-orang Sodom dengan rela menyerahkan anak mereka sendiri untuk menuhi haun napsi orang-orang Sodom kelihatan Lot adalah pribadi yang berusaha taat pada hukum Tuhan Lot taat melakukan hukum menyambut tamu bagi orang Israel tapi apadaya Lot ternyata tidak memberi pengaruh yang kuat terhadap orang-orang di sekitarnya calon mengantunya menganggap Lot bercanda ketika menyampaikan peringatan Tuhan kemudian juga istrinya tidak mendengarkan peringatan Tuhan jadi pengaruh teladan Lot sebagai seorang kepala keluarga bagi orang-orang di sekitarnya kalah dengan cara hidup dalam dosa dan godaan lingkungan di kota Sodom dan Gomorrah penikmatan di Sodom yang lebih memikat hati istri dan calon menantu Lot Lot tidak membawa keluarganya khusus istrinya hidup di dalam takut akan Tuhan kedua calon menantu lebih memilih untuk masa bodoh terhadap hukuman Tuhan cara hidup kedua calon menantu Lot ini adalah cara hidup yang menganggap remeh atau pandang enteng akan peringatan Tuhan istri Lot memilih untuk menoleh ke belakang kemakmuran hidup di Sodom masih mengikat hatinya tindakan istri Lot untuk menoleh ke belakang kelihatannya sepele tapi kelalaian kecil ini ternyata berakibat sangat fatal dimana tidak tahu istri Lot menjadi apa menjadi tiang negara soram dan gemora menjadi simbol peringatan bagi kita Sodom dan gemora menjadi simbol peringatan kepada kita memilih kemakmuran tanpa Tuhan maka kebinasaan yang kita tuai menengok ke belakang ketika sudah hidup dalam Kristus sama dengan memandang kebinasaan jika kita sudah memilih untuk percaya kepada Kristus janganlah duakan hatimu jika kita sudah memilih untuk melayani Tuhan fokuskanlah pandangan kita hanya kepada Kristus yang memanggil kita tunjukkanlah komitmen kita mari kita tunjukkan komitmen kita dengan sungguh-sungguh dalam pelayanan bagi Tuhan Sodom dan gemora menjadi peringatan bagi kita yang menyebut kita diri Kristen tetapi tidak memilih Kristen memimpin kehidupan kita dan tidak melakukan cara hidup seperti Kristus tetapi lebih menyukai apa kenikmatan dosa dan kesenangan duniawi Tuhan mendengar dan melihat segala perbuatan jahat manusia dan tidak ada yang bisa luput dari hukuman Tuhan Allah tidak pernah kompromi dengan dosa jadi hari ini ketika kita telah belajar pada malam hari ini bagaimana bagaimana tentang pentingnya pentingnya memelihara kehidupan di dalam kesetiaan dan ketahatan terhadap terhadap Tuhan bagaimana kehidupan kita hari ini bagaimana kehidupan kita hari ini kalau kita bandingkan bagaimana kehidupan kita hari ini mari kita senantiasa hidup setia taat dan benar Tuhan supaya kita senantiasa mendapatkan belas kasihan dan perlindungan Tuhan dalam segala keadaan sebutir pasir atau batu kerikil dalam sepatu yang kita pakai dapat membuat perjalanan kita tidak menjadi nyaman jangan kita biarkan hal kecil dalam hidup kita merusak gambar Kristus ingatlah kelalaian kecil bisa berakibat fatal dan inilah pelajaran kita pada hari ini itu dari kejadian 19 ayat 1 sampai yang ke yang ke 29 kalau kita lihat kejadian 30 sampai yang ke 38 ini menjadi contoh yang tidak baik bagi kita karena jelas sebenarnya masih ada disana keluarga daripada Abraham sebenarnya atau masih ada keturunan Abraham tapi mereka melihat bahwa ini juga salah satu yang tidak keturunan ini kita tahu bagaimana keturunan Moab keturunan juga Bani Amun ini memang dari sinilah menjadi sebuah bangsa bangsa Amun dan bangsa Moab yang kita tahu juga menjadi bangsa yang tidak tidak taat kepada Tuhan jadi pelajaran kita malam hari ini mengingatkan kepada kita dibandingkan juga dengan kehidupan kita pada saat ini supaya kita melihat bahwa dunia ini tidak ada apa-apanya dunia ini tidak ada apa-apanya karena seperti Sorong Gemora dunia ini juga akan dimusnahkan akan dimusnahkan sama seperti bagaimana api belerang yang terjadi kepada Sorong dan Gemora begitu juga akan dunia ini jadi kita tidak boleh terpikat oleh dunia ini seperti yang dilakukan oleh Sorong Gemora karena cerita ini kita lihat bagaimana masih dikejadian tetapi bisa menggambarkan kejadian pada saat ini itu sungguh sangat luar biasanya kitab dari kitab firman Tuhan yang ini masih relevan pelajaran kita ini masih sangat relevan sangat berhubungan dengan kita inilah gunanya mungkin kita belajar bahwa kita secara keseluruhan kita belajar kitab sehingga kita paham benar bahwa yang terjadi padahulu juga akan terjadi pada saat ini dan di sini supaya kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita supaya kita benar-benar taat kepada Kristus berlindung kepada Kristus tidak terpikat oleh penikmatan duniawi itulah pelajaran sedikit pada malam hari ini bila ada pertanyaan atau tambahan mari kita diskusikan kembali kepada Joseph oke baiklah terima kasih kesenungan yang sudah dibawakan oleh Pak Benny sekali lagi apakah masih ada pertanyaan atau usulan atau tambahan boleh bertanya dari cerita Lot ini kan ada dia orang yang taat juga ya tapi ternyata kedua anaknya itu memberi anggur berarti memberi Lot itu mabuk nah mabuk itu kan dirang Tuhan apakah Lot tidak tahu akan hal itu nah disini kan Sodom dan Gomorrah dimusnahkan Lot diselamatkan diselamatkan Lot ini dari Sodom Gomorrah apakah diselamatkan juga dari dosa-dosanya terima kasih baik terima kasih pertanyaannya kalau nanti perihal Lot diselamatkan dan tidak selamatkan mungkin Mbak Pendeta yang bisa jawab nanti tapi kalau kita lihat memang anak-anaknya ini ketika memang berada di Gua Batu seperti di kota Johar anak-anaknya ini memang memberi minum seakan-akan kita tidak tahu pasti bahwa dia memberi minum sampai ayahnya ini memang mabuk ayahnya ini mabuk benar-benar mabuk sampai tidak tahu apa-apa sampai tidak tahu apa-apa sehingga kalau kita baca di ayatnya sampai dia juga lupa apa yang terjadi pada malam harinya seperti itu itu yang membuat dia memang benar-benar tidak tahu apa yang terjadi karena memang tidak tahu pada situasinya pada saat itu memang anak-anaknya memberi minuman anggur yang begitu banyak sehingga itu yang terjadi nah bagaimana dengan kehidupan Lot berikutnya mungkin pendeta Jimmy Dolot yang bisa menggambarkan atau yang lain baik terima kasih saya ingin mengulas sedikit ya apa yang sudah kita baca barusan kalau kita lihat bagaimana sambutan Lot pada waktu dia melihat dua orang ini dia berada di pintu gerbang akhirnya terbawa arus dengan keadaan kota Sodom walaupun dia tidak melupakan apa yang diajarkan selama berada di rumah tangga dari apa dari Abraham ya tapi tapi oleh karena pengaruh-pengaruh yang terjadi di tempat yang dia pilih sendiri yang notabene nya orang-orang Sodom ini merupakan orang-orang yang durhaka ya kehidupan mereka jadi dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa apa yang dipilih oleh Lot itu bukannya dia memilih untuk hidup yang lebih dekat kepada Tuhan melainkan dia menginginkan tanah yang subur dia tidak memperdulikan pengaruh-pengaruh yang ada di dalam kota Sodom oleh sebab itu pada waktu itu ya walaupun Abraham sudah mengadakan doa syafaat untuk kota Sodom ini tetapi dosa dari kota Sodom itu tidak bisa diampuni ya dosa Sodom ini terbawa sampai sekarang ya kalau kita mungkin ada yang sudah mengerti apa dosa-dosa yang ada di dalam kota Sodom ini ya itu terjadi pada saat ini Sodom asal kata atau arti kata dari Sodomi ya Sodomi Sodomi artinya perkawinan campur yang ada sekarang ini bukan perkawinan campur perkawinan sejenis itu terjadi saat ini dimana pria dengan pria bisa menikah kemudian perempuan dengan perempuan ini sudah disahkan ini mengingatkan dari kejadian pada waktu Sodom dan oleh sebab pengaruh dari kota Sodom dan Gomorrah ini membawa istri dari Lot ini masih menginginkan untuk melihat keduniawian apa yang dia inginkan yang dia masih inginkan di belakangnya ya sehingga dia menoleh ke belakang akhirnya dia menjadi tiang garam yang dicampur dengan belerang kita lihat sejarahnya disini bahwa patung dari istri Lot ini bertahan sampai bertahun ya sampai beberapa tahun katanya ini menjadi satu peringatan bagi orang-orang yang ada disitu kemudian yang berikut bagaimana pengaruh dari kota Sodom ini terhadap anak-anak perempuan Lot ini terjadi di saat mereka tidak betah di Zoar kemudian mereka mengungsi ke satu goa di goa itu mereka hidup Lot dan dua anaknya nah oleh karena pengaruh pengaruh dari kehidupan di Sodom dan Gomorrah ini harusnya tidak akan terjadi kalau mereka ini tetap memiliki kepercayaan atau iman kepada Tuhan tetapi pengaruh dari Sodom dan Gomorrah begitu kuatnya sehingga mereka mereka merencanakan hal itu mereka mengetahui itu tidak dibenarkan hanya alasan saja mereka sampai melakukan hal itu terhadap Lot ayah mereka sehingga melahirkan dua bangsa dari dua perempuan ini yaitu Amon dan Moab kita ketahui bersama-sama bahwa bangsa-bangsa inilah yang sering terjadi peperangan pada waktu zaman raja-raja salah satunya raja-raja raja-raja daud dengan raja-raja yang lainnya bangsa Amon dan bangsa Moab ini sering berperang dengan bangsa Israel kemudian untuk jawaban dari ibu pertanyaan dari ibu Desi tadi kita juga tidak bisa memastikan bahwa apakah Lot ini berdosa atau tidak tapi yang namanya mabuk itu memang tidak dibenarkan lihat pada waktu zaman Nuh bagaimana pada waktu Nuh mabuk dia sampai lupa diri sampai anaknya yang bungsu itu berdosa oleh karena melihat aurat dari ayahnya atau Mbak Dino dan ini juga terjadi mengingatkan kembali bagaimana mabuk itu tidak berkenan di hadapan Allah bukan hal yang benar itu dia jadi apakah dia masuk surga atau tidak itu yang menentukan Tuhan bukan tidak bisa menjawab tapi kita bisa simpulkan saja bagaimana keadaan dari plot selanjutnya baik terima kasih baiklah terima kasih kepada yang sudah memberikan pertanyaan dan juga tambahan terima Terima kasih.